hai lulur kejumpa lagi edisi kali ini oprek power kelas td ya Hai emm powerlast td ini dengan kendala tegangan standby nya itu di rel final ini pincang ya lor atau hilang sebelah jadi setelah di cek Hai yang sebelahnya hadir ya setelah di cek yang sebelahnya di rel negatifnya ini hadir 9 volt dan untuk yang di rel plusnya ini kosong ya nol jadi standby nya kosong Hai jadi kendala power ini Hai eh lampu apa ini line limiternya ini menyala terus sinyal klip itu menyala ya jadi setelah di cek itu ternyata di bagian tracking bagian standby ini hilang dan di PWM di PWM ini di pin nomor empat ya pin nomor empat dan pin nomor satu dan ground ya ini di cek ternyata kosong yang juga di rel positifnya ya PWM positif ini kosong di kaki nomor empat ini ini seharusnya keluar 27 volt ya dan untuk yang di min nya ini normal ya keluar 27 volt dan yang sebelahnya jadi kendalanya ini untuk di rel atau di PWM yang bagian positifnya Hai jadi buat teman-teman ya yang pernah mengalami kendala seperti ini Hai ini menurut pengalaman saya ya pengalaman saya pribadi mungkin kalau pengalaman dari Hai para dulur berbeda lagi ya ini pengalaman dari saya pribadi yang sudah pernah saya alami kendala seperti ini ini di bagian supply PWM nya ini ada yang hilang ya ada yang hilang ada yang tidak hadir Hai yang tidak hadir yaitu di pin nomor dua nomor empat ini tadi ya seharusnya ada 27 ini kosong nah ini penyebabnya dari mana kita akan telusuri ya pengalaman dari saya yang pernah saya alami selama saya nyerbis power tdn ya sering terjadi ya mengalami kendala seperti itu tiba-tiba powernya klip atau sinyal kalau klipnya menyala dan ternyata itu di setelah dicek ya di bagian PWM nya ini kosong sebelah Oke langsung kita akan coba cari dimana letak kerusakannya jangan di skip ya biar enggak gagal paham Oke untuk pertama kita akan tes satu persatu ya satu persatu komponen di area ini ya di area PWM jadi yang bermasalah kalau untuk power ini kan di PWM positif ini akan kita tes kita akan samakan ya komponen yang normal sama yang yang sebelah sini sebelah negatif dan positif kita samakan kita ukur dengan multitester digital ya untuk memastikan komponen mana yang putus Oke kita akan coba cari ya jangan di skip ya videonya karena video ini enggak panjang dan mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman kita akan cari kita akan urutkan dari resistornya ya resistornya ini dulu kita urutkan kita cari satu persatu kita tes Hai mulai dari sini aja ya yang cepat mulai dari sini urutan sini kita samakan ya dari yang kelihatan enggak Hai kelihatan enggak nih di sini ya nih kita tes ini berapa nilainya kalau nyambung apa tidak yang yang normal ya yang yang positif yang negatif ini normal Hai ke 48 kita samakan terus kita urutkan lagi yang ini hai 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 nah sama kan kita nggak bisa buru-buru ya untuk pengecekan ini kita harus satu persatu nah kita urutkan dahulu ini 47-48 Hai selesai dikit wajar lah Hai Oke terus yang ini kita cek lagi Hai ini yang normal ya yang normal ini kita balik coba ini kok nah ini ya karena komponen enggak dilepas ya jadi nilainya itu enggak bisa tepat ya kalau mau akurat ya dilepas komponennya ini ambil cepatnya aja ya 124 Oke sebelahnya kita ukur juga nah ini kosong ya ini mencurigakan nih resistornya mencurigakan nah ini ternyata ini aja hilang ya Nah ini enggak nyangkaknya nyambung ini nah tekan yang sebelah normal dan yang ini ternyata kosong ya nah ini kosong ya nanti kita intip nilainya berapa Oke ini satu kosong terus yang disini kita coba mau nyambung nyambung ini juga nyambung ini nyambung nyambung berarti satu penyakitnya ketemu ya di sini ya resistor ini ya di resistor ini ketemu satu ini ya ini perlu kita ganti dulu ya nanti untuk nilainya coba kita intip nilainya berapa ini untuk warna resistornya coklat berapa ini coklat coklat hitam 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 ini nilainya berapa coba temen-temen coklat hitam hitam oranye 100k ya nilainya 100k ini kita ganti dulu ya kita akan ganti dulu setelah kita ganti kita akan cek lagi suplai PWM ini ya yang di kaki nomor 4 apakah sudah hadir dan standby nya apakah sudah hadir jika sudah hadir kita akan tes bunyikan Oke kita akan coba dulu ya untuk video kita skip dulu kita akan coba dulu resistor ini ya kita coba dulu jadi untuk nyopot resistor ini bisa diakalin ya bisa diakalin dari atas ya nanti kita pasang lagi dari atas juga bisa enggak semua dibongkar ya coba kita pastikan dulu apakah bener ini mati nah ternyata bener ya putus ya dan ini sudah saya cari gantinya sama-sama 100k ya nah itu ya Oke selanjutnya akan kita ganti dulu dan ini belum dipasang kita potong dulu ya jangan terlalu panjang nanti kita sudah dari atas seperti ini kita bersihkan dulu untuk rimahnya ini kita pasang dulu ya Oke alur ini sudah kita pasang untuk resistornya ini ya kita akan tes suplainya kita akan tes PWM ini lagi ya oke kita tes ya no oh selamat menikmati oke kita pasang anti-tester standby disini sama disini ya oke kita tes ya kita nyalakan oke standby nya disini kita tes ini di rail plus ya di rail plus nah sudah hadir ya 8V ya jending di rail min atau negatif nah 8,7 nah itu ya sudah hadir semua ya itu ya 8,1 kita coba tes di kaki nomor 4 ya PWM ini ya kita tes nah itu keluar ya 18V karena ini ground nya ngambil dari sini ya bukan dari kaki nomor 1 kalau dari nomor kaki nomor 1 27V kalau dari ground PSU terukur 18V nah seperti itu kita coba intip dari depan power nya ini apakah masih clip nyala atau sudah tidak menyala lagi nah itu ya untuk channel yang ini ya channel A ini sudah tidak nyala lagi clip nya sudah normal selanjutnya kita tes dengan menyentuh input nya ya kita akan tentu input nya apakah input nya sudah normal dan ini kita pasang speaker nya oke kita pasang speaker kita akan sentuh input nya dari sini ya input nya ya oke kita nyalakan 60 meter sudah tidak aktif lagi ini ya udah nganti jadi gak nyalakan ya oke kita buka input nya kita putar volumenya speaker nya mana nih nah itu ya sudah menyala input nya sudah bunyi normal selanjutnya tinggal tes dengan musik ya tapi untuk video kali ini saya tidak mengetes nya dengan musik karena terkena pelanggaran hak cipta ya oke demikian ya buat dulur buat cobat nah tip dari saya sedikit pengalaman dari saya yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat tip service power td ya yang paling utama itu yaitu cek dulu tegangan di area PWM ya cek semua di area PWM apakah tegangannya hadir atau tegangannya ada yang melonjak kita pastikan dulu kita normalkan dulu setelah itu baru kita tes oke seperti itu mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat dan bisa berguna ya sekian dulu video kali ini jumpa lagi nanti di video saya berikutnya sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati